Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat bacaan renungan firman Tuhan kita hari ini, terambil dari Filipi 4 ayat-ayat yang ke-10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku, judul renungan kita hari ini adalah, pertolongan dari Tuhan, ditulis oleh, Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi maupun non-subsidi. Ini merupakan dampak dari krisis global, yang mulai kita rasakan di Indonesia. Bahkan menurut Presiden Joko Widodo, saat ini semua negara sedang menghadapi ancaman krisis, tidak hanya krisis pangan, namun juga keuangan dan energi. Hal ini terjadi akibat perubahan iklim dan geopolitik global. Hal senada juga disampaikan Bill Gates, menurutnya dunia harus mewaspadai ancaman krisis global, sebagai dampak dari serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, krisis global juga akan terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Krisis ini akan memiliki dampak yang sangat tinggi di semua negara. Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat menghadapi krisis? Menurut Thomas Anderson seorang konsultan ekonomi, mereka akan mencari penghiburan dari segelas minuman keras, satu pak rokok atau tempat hiburan malam. Ia juga berpendapat bahwa saat ekonomi lesu, ternyata bisnis minuman keras dan perjudian justru melonjak. Dari tempat ini orang merasa mendapat hiburan dari serangan krisis. Namun hal ini tidak tepat, pada kenyataannya melarikan diri dari kenyataan, akan membuat orang tersebut semakin terperosok ke dalam lubang krisis, sahabat suara kasih. Memang krisis tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja, bahkan pada zaman perjanjian lamapun, krisis pernah dialami bangsa Israel. Habakkuk 3 ayat 17-18 mengatakan Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembus sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat ini menggambarkan kondisi krisis yang berat pada zaman itu, namun Habakkuk memiliki respon yang berbeda, dia tetap mempercayai dan meyakini pertolongan Tuhan. Marilah kita renungkan, Rasul Paulus memberikan beberapa tips dalam menghadapi krisis. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, baik musim kekurangan atau kelimpahan. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan mampu menolong kita, sehingga kita dapat berkata, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan, jadi sahabat suara kasih, tidak ada kekuatan dalam menghadapi krisis, selain kekuatan yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.